Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Seorang warga diaspora Indonesia bernama Wihan menceritakan perjuangan panjangnya membuka restoran di Amerika Serikat dan warga asal Temanggung, Jawa Tengah ini merintis karirnya sebagai petugas cuci piring dan menjadi koki hibachi selama 11 tahun sebelum akhirnya memberanikan diri membuka bisnis restoran di Baltimore Berikut kita simak liputan dari tim VOE Bekerja sebagai pencuci piring Itulah awal perjalanan panjang Wihan diaspora Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah sebelum membuka arigato hibachi dan sushi di Baltimore, Maryland Datang ke Amerika tahun 1998 Han juga sempat bekerja sebagai koki hibachi selama 11 tahun sebelum memberanikan diri merintis bisnis restoran tahun 2011 bersama tiga temannya Sukanya banyak ya Sukanya banyak ya Sukanya banyak ya Ya pertama, dua tahun pertama ya harus kerja tiap hari ya kita belum mampu bayar orang ya harus kerjain sendiri Untungnya banyak pelanggan dari restoran tempat Han bekerja sebelumnya yang datang dan kemudian menjadi pelanggan di arigato hibachi dan sushi Selain menekankan kualitas dengan memakai daging dan ikan terbaik kunci utama restoran ini untuk bertahan dan memenangkan kompetisi adalah pada harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang diberikan Kini arigato hibachi dan sushi memiliki 14 karyawan separuh di antaranya diaspora Indonesia Mereka per gaji sama tip ya Mungkin saya pikir sekitar 20 dolaran per jam plus tip ya Tergantung rame enggaknya tempatnya gitu loh Cuman mungkin kalau untuk habachi antara 100 mungkin dapat kalimpah perharinya Salah satu perilaku bisnis yang ditekankannya dalam mengelola arigato hibachi dan sushi adalah ketekunan Dari Baltimore, Maryland, tim VOA Masih dari dunia kuliner, es krim cotton candy burrito milik diaspora Indonesia, Rosalina C, viral di Las Vegas Cotton candy burrito adalah gulali berisikan es krim yang digulung seperti burrito Rosalina menceritakan tantangan membangun bisnis di Amerika Serikat dan membandingkannya dengan membangun bisnis di Indonesia Berikut kita simak liputan dari tim VOA Cotton candy burrito Nah juga tuh kebetulan sekali tamu-tamu kita tuh bener-bener seneng banget sama kreasi itu dengan cotton candy, es krim di dalamnya dan kombinasinya itu orang-orang pada suka ya Saya udah pernah di-picture sama Food Network terus itu sama Food God, itu terus sama Ellen Saya terlihat di tepung 2 menunggu apa-temurat inietternya Especially if you're indecisive and you don't know what you want specifically. They have a lot of options, so I think this is the perfect spot. Nah, memang perbedaannya jauh sekali ya, dari yang namanya pajak, dari kebersihan, terus dari karyawan. Itu semua banyak challenge-nya, banyak perbedaannya. Sangat lebih sulit sekali. Dibandingkan dengan Indonesia yang lebih simple, dibandingin yang di sini semuanya itu harus banyak cara-caranya, lolonya. Kalau kita nggak ikutin, itu akan tutup ya. Kalau nggak, mereka ngesu kita, terutama dari customer. Harus siap mental ya, harus siap mental juga kitanya juga, yang sebagai owner-nya harus berani kerja gitu. Jadi, berbeda sekali ya. Kalau misalnya, kalau bisnis Indonesia kan, semua kita mengharapkan pegawai kita ya. Tapi kalau ini, kita masih turun tangan 100%. Jadi, kenapa kita masih bisa bertahan dari 2016 sampai sekarang? Karena kita punya cita rasa juga itu semuanya masih sama. Nggak, saya kurang. Pemirsa pasar petani lokal di Costa Rica telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dan menyediakan beragam hasil pertanian dengan harga terjangkau. Pasar seperti ini menjadi jalur penghidupan ekonomi yang penting bagi ribuan keluarga petani dan sekaligus membangun rasa kebersamaan warga. Berikut liputan Helmy Johannes dari VOA. Ini hari Sabtu seperti biasa di Pawas, sebuah kota di luar ibu kota Costa Rica, San Jose. Di sini, para petani kecil dari pedalaman datang lebih awal untuk menjual buah-buahan dan sayuran. Selama lebih dari 10 tahun, Nuria Serda menghabiskan hari Sabtunya di pasar produk pertanian ini yang tidak jauh dari rumahnya. Di sini, ia bisa menemukan semua yang ia butuhkan dengan harga terjangkau. Pasar petani seperti di Pawas ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan di tahun-tahun berikutnya, lebih dari 80 pasar telah didirikan di seluruh Costa Rica. Pasar seperti ini membantu menghidupi ribuan keluarga, sekaligus mempromosikan pertanian dan pariwisata Costa Rica. Pasar petani menyediakan pilihan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi konsumen di Costa Rica. Negara yang dianggap sebagai salah satu negara termahal di Amerika Latin. Saya suka karena sangat dinamik, terutama-tama untuk mendukung komersi dari campesinya. Sesuatu yang benar-benar, semuanya benar-benar. Pagi para pelanggan tetap, Pasar petani mingguan ini telah berkembang menjadi titik pertemuan budaya dan komersial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menguntungkan. Dan bagi Nuria Serda, kunjungan ke pasar ini telah menjadi seperti ritual mingguan, serta kesempatan untuk membeli sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Presisi utama akan segera kembali, tetap lah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.